Kala tandingan futsal, dua kelompok pelajar SMA negeri di Jakarta Timur bentrok. Dua pelajar diamankan polisi dan diserahkan ke pihak sekolah untuk ditindak lanjuti. Dari rekaman pengguna jalan, bentrokan antar dua kelompok pelajar SMA negeri terjadi di Jalan Raden Said Sukamto, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Video ini direkam pengguna jalan pada Rabu kemarin. Dua kelompok pelajar ini saling baku-pukul di tengah jalan raya hingga beberapa sepeda motor terjatuh dan dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Beberapa pengendara pun turun dari sepeda motor membubarkan tawaran pelajar ini. Kemudian dua pelajar diamankan polisi dengan barang bukti senjata yang biasa digunakan dalam perkelahian. Saya bilang, itu kenapa tiba-tiba kepadalahan seprayok-prayokan. Jumlahnya banyak, Pak? Ya, kayaknya ada dua belas bocah. Dua belas bocah. Boleh lari-lari yang sih, dari yang sama ke sini, yang sini ke sebelah ke sini. Saya tadi masih dari sekolah, belum lama pulang dari sekolah, dari 91 dapat telepon dari teman-teman dari kepolisian Pondokopi. Akhirnya saya langsung komunikasi, menghubungi wakil saya agar datang ke pos sini, duluan saya nyampe. Nah, di sini sudah ditahan dua orang siswa saya kelas 12. Sedangkan kelas 12 ini sebenarnya mereka ini kegiatannya PJJ di rumah. Dengan kejadian ini, pihak sekolah meminta maaf kepada masyarakat atas ulah para anak didiknya. Penyebab tawaran antar pelajar ini hanyalah masalah sepele, karena salah satu kelompok pelajar kalah dalam pertandingan futsal. Dari Jakarta, Rio Manik, AINIS melaporkan.